Intro Hai penonton setia youtube RCTI layar drama Indonesia Saya Alyar Saroka, pemeran Aldebaran Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya Yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di youtube RCTI layar drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Masih gak nyangka Thomas Kalau ingatan kamu itu udah kembali Aku juga gak nyangka ingatan saya kembali Aldebaran is back Aduh Sekarang saya tahu Apa? Ya saya tahu artinya bahagia itu apa Apa emang? Bisa terus sama-sama dengan kamu Kalau ingatan kamu belum balik Berarti setiap hari itu kamu bersama dengan aku Aku sepertimu Aku sepertimu Asing ya Ya Seperti alien Seperti alien? Kamu nyamein aku sama alien? Bukan saya yang alien Aku sepertimu Alhamdulillah Ya Allah Engkau telah kembalikan suami hamba seutunya Semoga kami seiring sejalannya menintis sugramu kelak Jangan pisahkan kami lagi Ya Allah Ya Allah Sukur Alhamdulillah Engkau telah mengembalikan ingatan hamba Yang artinya hamba diingatkan kembali pada tugas dan tanggung jawab Sebagai seorang imam Suami Dan ayah bagi anak-anak hamba Semoga engkau ridho pada setiap ikhtiar hamba Ya Allah Maaf ya Kenapa? Ya saya tahu Keramas subuh-subuh pasti dingin kan? Oh Lah apa apa was? Keramas setiap hari juga gak apa-apa Habis ini keramas lainnya juga gak apa-apa Harus kasih tahu Mama deh Nanti aja lah Gak usah buru-buru masih tahu Gitu? Ya iya Mas Mas Aduh ya Allah Habis sholat sembuh kok ketiduran lagi Hei Hei Aduh Siangan nih Semalam saya tidurnya nyak sekali Alhamdulillah Sampai mimpi Al Al memelukuh Senyumnya bahagia sekali Pertanda apa ini ya? Selalu deh Overthinking Semoga ini pertanda baik deh Rosah Rosah Why you always keep questioning everything Mimpi bagus Firasati Mimpi buruk Kuatir Insya Allah ini adalah pertanda baik Semalem Semalem Rena mau video call Saya juga mau telepon deh si Al sama Andin Tanyain kabar mereka Ayo masuk Masuk Eh Ya ampun Ya ampun Oh Ayo 1 2 3 1 2 3 ini mau kemana? iya iya mau kemana? kok kamu berdua kesini aja? yaudah turun turun kamu kok bawa adeknya? miski kemana lagi di ini ya? sudah sana main kik nitip ya kik ini askara call kenapa sayang? oma boleh gak aku video call mama sama papa? kebetulan banget nih oma barusan kepikiran mau video call mama papa kamu terus kepikiran rena semalam minta video call nih gitu iya oma ini kan udah pagi jadi aku boleh gak turun dulu sama papa? hmm boleh gak ya? boleh gak ya? bilang apa dulu? please please oke kita telepon ya untung kamu udah sabar semalam nurutin oma kita telepon pagi ini dah eh tungguin mbak marina udah bangun ini kan pekerjaannya kiki ngapain mbak marina? udah gak apa udah ini gua udah bikin bekel buat gemoy oh makasih mamir sama sama mbak marina semalam dari rumahnya pariza pulang jam berapa? kok kok ngelatiin kiki kayak gitu banget ada apa nikahnya ada sesuatu yang terjadi nih cuma boleh cerita ke kiki gak kenapa? gak usah nanya-nanya ini lu siapin sarapan gua juga harus nyiapin kemu ini dia belom mandi belom apa nih ya soalnya mbak mirna kayak gini mukanya sumpah kayak gitu nih pasti ada sembunyi dari kiki nih coba diapain sama pariza sama ibunya pariza bisa fokus kerja aja gak sih kiki gak usah banyak nanya bisa kan? kiki dari tadi udah fokus kerja mbak mirna nih lo bisa diem gak? bisa diem gak lo? gak usah banyak nanya-nanya lagi bisa kan? iya 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 orang cuma kiki nanya gitu udah biar biar si siapin sarapan sana ih mbak mirna kenapa sih kan? tadi kiki nanyanya baik-baik kok langsung jawabnya nyenggereng kayak gitu sih kan masa ini tanggal-tanggalnya kayaknya enggak deh ini pasti ada sesuatu yang disembunyiin nih kiki harus korek-korek nih sampe tau masalahnya nih ada apa kira-kira semalamnya terjadi di rumahnya pariza? kalau anda datang kesini hanya ingin menuduh saya saya bisa informasikan kalau saya sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan Sena dan kalau anda seandainya percaya dengan apa yang diomongin sama Elsa tolong cross check dulu jangan gampang percaya dengan omongan dia dan saya minta maaf karena saya sudah curiga dengan anda oh iya orang yang ada di sebelah anda ini dia berada di tim saya gue kasihan sih sama Nino kok gue ingin sendiri sih gak apa-apa udah biasa dimaki-maki sama dia tapi kalau abimana kan belum tentu dia mau meneruskan kerjasamanya sama Nino salah Nino sendiri sih apa yang coba maki-maki gue di depan orang apa gue coba aja kali yang ngomong ke Abimana supaya dia tetap kerjasama sama Nino dia kan hitung-hitung bantuin Nino juga kan supaya dia gak kehilangan kesempatan dan bisa kerjasama lagi sama perusahaannya Abimana kasihan dia sih perusahaannya lagi susah kayak begini ditambah workshopnya dia yang kebakaran pasti dia butuh banget sih kerjasama sama orang dan itu cuma Abimana yang bisa bantuin dia tapi kalau gue bantuin kayak begini nanti Nino bisa gak ya nerima dengan baik nanti dia malah nuding gue yang aneh-aneh lagi kayaknya sih dia benci banget sama gue mudah-mudahan Pak Abimana tidak terlalu terpengaruh dengan sikapan Nino terhadap teman wanitanya tadi Pak Abimana itu orangnya pendiam tapi tegas dan tegaan kalau dia tidak suka terhadap seseorang orang itu akan susah untuk bergerak iya iya saya paham situasinya tapi paling tidak sounding tentang kerjasama kita dengan perusahaan saya yang ada di Malang soal furniture itu mudah-mudahan bisa berjalan ya iya Pak nanti saya akan usahakan sampaikan ke Pak Abimana agar mempertimbangkan perusahaan Bapak ini yang ada bisa kehilangan investor besar padahal ini peluangnya bagus untuk ngebangun kembali bisnis furniture di Malang ya tapi saya minta tolong Pak segala sesuatunya tolong dipertimbangkan terlepas dari kejadian tadi saya sangat berharap ada impak positifnya dan kerjasama ini bisa terjadi saya akan usahakan semaksimal mungkin tapi semuanya tergantung keputusan Pak Abimana juga tapi gue coba aja deh ngomong sama Abimana karena Nino lagi butuh banget terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih